Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya Andi Sardika dan salam jumpa buat kalian semua yang baru menemukan channel ini apa kabar kalian semua semoga dalam keadaan sehat selalu di video kali ini saya mau share aplikasi perekam layar terbaik untuk bermain game di aplikasi perekam layar ini sudah support sampai 120 fps dan support facecam aplikasi perekam layar ini juga sangat nyaman digunakan karena tidak membuat lag saat kalian bermain game sebelum lanjut ke inti videonya bagi kalian yang belum subscribe di channel ini silahkan diklik terlebih dahulu untuk tombol subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya bagi kalian yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih langsung saja kita ke inti videonya oke brother disini untuk mendownload aplikasi perekam layarnya kalian bisa langsung saja buka playstore dan tinggal kalian ketikan saja screen recorder rekam layar nah ini dia aplikasi perekam layarnya untuk ukuran aplikasi perekam layarnya juga ini sangat kecil cuma 3,8 MB langsung saja kalian install kita tunggu terlebih dahulu untuk installnya oke langsung saja kita buka lanjutkan oke disini izinkan saja oke kita izinkan 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 oke oke brother jadi inilah dia untuk tampilan awal dari aplikasi screen recorder rekam dalam layarnya sebelum kalian merekam layar kalian harus menyetting aplikasi ini terlebih dahulu kalian klik saja logo bergerigi yang ada di pojok kanan atas ini nah disini ada beberapa pengaturan yang pertama pengaturan audio disini kalian bisa memilih sumber audio yang pertama ada mikrofon kalau mikrofon ini hanya merekam suara saat kalian ngobrol saja yang kedua ini audio internal kalau audio internal ini hanya merekam layar dari aplikasi ataupun dari handphone kalian yang ketiga ini ada audio internal dan mikrofon jadi ini dari saat kalian ngobrol terekam suaranya dan dari aplikasi juga akan terekam yang keempat ini ada disukan kalau ini tanpa suara jadi cuma merekam layar di sini kalian bisa mengatur perbandingan suara dari audio internal dan audio eksternalnya kalian bisa sesuaikan saja atau disini saya lebih suka mengaktifkan mode streamer kalau mode streamer ini otomatis saat kalian berbicara audio internalnya volume nya akan berkurang jadi suaranya terdengar lebih jelas oke disini kita kembali saja dan untuk yang selanjutnya disini di pengaturan video kalian bisa mengatur untuk resolusi videonya ada 720p 1080p disini saya rekomendasikan saja yang 1080p untuk kualitas terbaik nah disini untuk kualitasnya kalian bisa pilih sesuaikan saja dengan HP kalian disini kalau untuk HP saya saya biasa pilih yang sedang tapi bagi kalian yang mempunyai spesifikasi HP di atas 4GB kalian bisa pilih tinggi ataupun sempurna namun disini saya pilih sedang saja sesuai dengan HP saya nah untuk fps juga kalian bisa pilih disini sudah support sampai 120 fps namun disini saya biasa memilih 60 fps saja agar berjalan lancar di HP saya oke kita kembali nah untuk pengaturan selanjutnya ada pengaturan tombol mengambang disini kalian aktifkan saja yang sembunyikan tombol saat merekam nah seperti itu kita kembali untuk hitung mundur sebelum mulainya disini saya pakai yang 3 detik saja dan untuk tetap merekam layar saat matinya disini saya non aktifkan saja yang selanjutnya yang selanjutnya kocok ponsel untuk berhenti merekam disini kalian jangan aktifkan karena saat bermain game sangat rawan terjadi guncangan itu akan membuat rekaman layar kalian berhenti sendiri untuk yang selanjutnya disini ada sembunyikan perhatian jauh hasil tangkapan layar disini non aktifkan saja dan disini ada tampilkan sentuhan layar jadi saat kalian menyentuh layar ada efek-efek kayak gitu lah disini kalian kalau mau aktifkan silahkan namun disini saya tidak aktifkan nah yang selanjutnya disini ada fitur facecam kalian kalian bisa aktifkan kalau fitur facecam ini akan menampilkan rekaman wajah kalian dengan kamera depan disini juga ada kuas nah kalau kuas ini kalian bisa menulis di layar seperti ini ataupun bisa menunjuk nah fungsinya seperti itu kalian bisa gunakan yang selanjutnya disini ada pengaturan untuk menyimpan hasil rekaman layar kalian nah disini kalian bisa memilih di penyimpanan internal ataupun kartu SD di sini saya pilih kartu SD card saja karena memori internal saya sudah hampir penuh oke brother mungkin itu saja yang perlu disetting di aplikasi perekam layarnya langsung saja kita masuk ke game mobile legend untuk tutorial cara penggunaan aplikasi perekam layarnya oke brother disini saya sudah masuk di dalam aplikasi game mobile legendnya dan disini saya akan mencontohkan cara menggunakan aplikasi perekam layar ini yang pertama disini kalian bisa klik saja pada yang logo yang mengambang ini kalian bisa klik dan kalian bisa pilih yang bulat ini untuk merekam layar nah kalau yang kamera ini yang gambar kamera ini yang kedua kalian bisa tarik saja layar di HP kalian seperti ini nah disini kalian bisa merekamnya dari sini juga disini ada menu tangkap layar juga ada menu beranda kalau beranda ini akan masuk ke aplikasi perekam layarnya lagi dan disini kalian bisa mengaktifkan facecam nya dan kalau yang ini untuk kuas menulis jika kalian tidak menggunakan kuas ini kalian bisa tarik dan sentuhkan ke logo yang X ini untuk menghilangkannya nah kalau facecam ini harus diaktifkan dari awal kalau kalian mau menggunakannya oke dan langsung saja brother disini saya akan menunjukkan hasil rekaman layar saya saat bermain game mobile legend dengan menggunakan aplikasi screen recorder rekam layar ini ini dia untuk hasilnya kan kita bisa menunjukkan disini untuk letak facecam nya itu caranya disesuaikan dan ini bisa dikecilkan atau dibesarkan untuk facecam nya Kalian letakkan saja Sesuai keinginan kalian Yang kira-kira Tidak menghalangi kalian Saat kalian bermain Misalnya di sebelah sini Oke brother Mungkin cukup sekian saja Untuk video dari saya hari ini Tentang aplikasi Perekam layar terbaik Untuk bermain game Jangan lupa Jika kalian suka video ini Diklik tombol like Comment Share Dan subscribe Saya Andi Sardika Kamil undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh